Nomor satu, siapa pengungsi dan migran bagi gereja? Jadi gereja Katolik itu mengajarkan kepada kita semua bahwa siapa saja yang hidupnya terancam itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Gereja mengajarkan mereka sebagai yang disebut para pengungsi de facto. Karena pada kenyataannya mereka harus mengungsi. Maka mereka menjadi pengungsi dan gereja mengakui bahwa mereka harus dilindungi. Nah ketika bicara tentang pengungsi atau refugee dalam bahasa Inggris ini sebenarnya sudah masuk kategori legal. Refugee itu adalah mereka yang pergi meninggalkan wilayahnya, melampaui batas-batas negara. Jadi harus keluar negaranya dan diakui bahwa mereka pergi karena sebab-sebab yang sesuai dengan kategori pengungsi menurut konvensi PBB tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Tetapi gereja punya pandangan yang lebih luas karena sebagian dari mereka yang terpaksa pindah itu tidak hanya mereka yang masuk kategori pengungsi menurut PBB, tetapi juga mereka yang pergi karena sebab-sebab seperti yang saya katakan tadi. bahkan karena bencana alam segala macam. Dan tidak harus melampaui batas-batas negara. Nah ini adalah orang-orang yang terpaksa pindah atau force displaced people dan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan negara dan gereja mengajarkan kepada kita untuk menyambut mereka, untuk membantu mereka. Ini tentang pengungsi menurut ajaran gereja.